Penyembah, penyembah, demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda mengikuti apa yang terjadi pada hari-hari ini dan Anda belajar untuk kemudian membaca nah apa yang sedang dialami oleh bangsa kita, maka Anda akan mengerti. Nah saudara, jadi kalau kita mundur sejenak kepada pemilu yang terakhir yang dilakukan di negeri ini, maka tidak ada pemilu yang kemudian saudara, membawa suatu dampak perpecahan yang luar biasa atas negeri ini. Di mana Anda lihat saudara, dua stasiun TV pecah. TV One bertengkar dengan Metro TV. Jadi kalau Anda mau dengar tentang hal yang baik, ya mengenai Presiden Prabowo, maka Anda nonton? Nah tahu. Kalau mau dengar hal yang baik tentang Jokowi, nonton TV? Nah kita tahu. Kemudian Anda lihat saudara, general juga pecah jadi dua. Ada yang di kemudian saudara dikubu daripada KIB, nah ada yang kemudian dikubu KMP. pengusaha yang mendukung sisi yang satu, pengusaha yang mendukung sisi yang lain. Nah saudara, satu-satunya Anda lihat institusi yang kuat, yang kemudian saudara masih terjaga, kesulitannya di negeri ini adalah TNI. Dan apa yang terjadi saudara dengan institusi yang solid ini? Nah jadi kalau Anda kemudian perhatikan baik, nah maka hari-hari ini, nah muncul saudara, simposium-simposium yang ingin mengangkat rekonsiliasi tentang apa yang terjadi pada tahun 1965. Pemerintah ini mulai menghadapi tekanan dari Komisi Hak Asasi Manusia tentang pembunuhan daripada orang-orang yang terlibat dalam partai PKI yang sampai dengan hari ini simpang siur jumlahnya. Ada yang bilang 3 juta, ada yang bilang 300 ribu, dan tidak ada yang tahu berapa jumlah orang PKI itu yang dibunuh. Nah sehingga saudara, tekanan daripada Departemen Komnas HAM Internasional, ini mulai menekan Indonesia dan saudara, maka kemudian timbulah perlawanan daripada ABRI, daripada TNI kita. Nah kalau Anda kemudian saudara, ada waktu nanti Anda nonton, Anda lihat. Mantan Pangkostra kita, yaitu Bapak Majan Kiflan Zain, nah ini berdiri dan kemudian saudara, dia mulai menentang PKI. Tetapi saudara, Gubernur Lemhanas, yaitu Bapak Letjen Agus Wiono, yang merupakan korban daripada G30 SPKI, karena bapaknya itu dibunuh oleh PKI. Nah maka kemudian saudara, dia mulai mengadakan simposium untuk kemudian mengadakan rekonsiliasi. Oleh karena kesalahan daripada sejarah, nah sebagian katakan harus diselesaikan, tetapi sebagian lagi berkata, itu sudah lewat dan kita tidak perlu nah mempermasalahkan. Nah saudara, apa yang terjadi? Semua mengerti bahwa dengan kebijakan teks amnesti, di mana uang Indonesia yang ada di luar negeri, yang sebesar 4.000 triliun akan kembali ke dalam negeri, nah itu hanya akan terjadi apabila satu hal ini, kondisi politik yang ada di Indonesia, itu dalam kondisi yang kondusif. Kalau keadaan politik yang ada di Indonesia tidak kondusif, maka teks amnesti itu kebijakan yang baik, tapi tidak akan membawa dampak apapun. Nah saudara, kita ada kemudian di bulan Juli, dan di bulan September yang akan datang, peristiwa G30 SPKI itu akan diperingati, dan tahun ini itu jatuh 50 tahun. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang merupakan, nah hal yang paling penting yang kita mesti perhatikan, dengan kata lain, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa perpecahan demi perpecahan, perseteruan demi perseteruan, tetap berlangsung di negeri ini. Nah pada waktu Anda mulai melihat perpecahan itu terjadi, karena general dengan general tidak malu-malu lagi, saling menuding di ruang publik. Nah Anda buka saja, nah saudara, apa yang mereka bicarakan di Indonesia Lawyers Club, maka Anda akan tahu, nah general yang satu menuding general yang lain, dan general yang lain menuding general yang lain. Nah sehingga saudara, keadaan daripada negeri kita dalam keadaan yang tidak baik. Nah pada waktu kita melihat keadaan negeri dalam keadaan seperti ini, maka apa yang kita mesti lakukan? Tidak salah, kalau kemudian saudara Alkitab menubuatkan, pada hari-hari terakhir, Tuhan akan memulihkan pondok daud yang telah roboh. Nah apakah yang dimaksudkan dengan pondok daud? Saudara pondok daud ini berbicara tentang, bagaimana Tuhan akan memulihkan kehidupan daripada doa, pujian, dan penyembahan. Di dalam kitab, dalam kitab Yohanes fasal yang ketiga, ayat yang ke-23, maka Alkitab mencatat, sebab Bapak, saudara Tuhan sendiri yang menghendaki penyembah-penyembah, yang seperti ini, yaitu penyembah-penyembah yang mau menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Nah kalau Anda mundur satu ayat, di dalam ayat yang ke-22, maka Tuhan kemudian berbicara kepada perempuan Samaria ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah dengan kata lain, saudara penyembahan itu dimulai dari pengenalan. Saudara di dalam ayat yang ke-20, maka perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus, bahwa nenek moyang mereka menyembah kepada Tuhan di atas gunung ini. Tetapi Tuhan berkata bahwa penyembahan bukan ada di atas gunung, penyembahan itu ada di Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini bingung dengan statement daripada Tuhan Yesus. Nah maka kemudian saudara, Tuhan berkata kepada perempuan ini, bahwa akan tiba saatnya, dan sudah tiba saatnya, bahwa orang tidak menyembah Tuhan lagi di atas gunung ini, orang tidak akan menyembah Tuhan di Yerusalem, tetapi orang akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain, maka Tuhan ini mulai mengajarkan satu pola ibadah, yang sangat berbeda dengan pola ibadah yang ada di dalam zaman itu, dan yang ada di zaman-zaman yang telah berlalu. Nah kata menyembah, itu diambil dari kata proskuneo, yang artinya adalah, apa? Mencium. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nah kata proskuneo, itu memiliki arti dimana, kita itu tidak mau beribadah kepada Tuhan dari jauh. Tetapi saudara, ibadah itu adalah, kita mau kemudian bisa datang mendekat kepada Tuhan, sampai kita bisa meraih tangan Tuhan, dan kita bisa mencium tangannya. Seperti seorang Bapak, berhubungan dengan anak-anaknya. Bisa katakan amin? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah bangsa, yang kehilangan identitas seperti ini, maka saudara, kita perlu kemudian kembali, untuk belajar bagaimana kita menyembah. Saya belajar sejarah daripada negeri ini, saya mengambil waktu cukup panjang. Karena saudara, singkat saja, saya kemudian belajar, kenapa Soekarno-Hatta itu bisa berpisah satu dengan yang lain. Sehingga di majalah Panji, maka kemudian, dengan pertolongan daripada Buya Hamka, maka Bung Hatta itu mengeluarkan unek-uneknya. Karena di tahun 56, 11 tahun setelah kemudian Indonesia merdeka, maka Bung Hatta memutuskan untuk berpisah dengan Bung Karno. Nah, di mana letak daripada perpecahan itu terjadi? Saudara dikasih oleh Tuhan, Soekarno pada waktu itu membentuk suatu partai yang bernama PNI. Yaitu satu partai yang mendominasi dan Bung Karno pada waktu itu ingin agar Indonesia hanya memiliki satu partai saja. Dan kemudian saudara, maka Bung Karno mengenalkan satu sistem pemerintahan yang disebut demokrasi yang terpimpin. Tetapi tidak demikian dengan Bung Hatta. Bung Hatta ini adalah seorang yang kemudian sekolah di Belanda. Dan kemudian saudara, dia adalah seorang yang sangat moderat. Dan kemudian Bung Hatta ini mulai membuka suatu kebijakan pada waktu Indonesia merdeka di tahun 45. Yaitu semua kelompok dan semua golongan, ini kemudian diberikan keleluasaan untuk membentuk partai politik. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kemudian saudara Bung Hatta memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk membuat partai politik, maka kemudian perpecahan di sini mulai terjadi. Dan kemudian saudara, pertikaian antara dua pemimpin ini terjadi, dan pertikaian itu sampai hari ini belum selesai. Nah bagaimana kemudian sikap kita daripada gereja? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan akan kemudian memberkati bangsa kita dengan rekonsiliasi. Akan terjadi satu perdamaian antara suatu partai dengan partai yang lain, satu institusi dengan institusi yang lain. Tidak lagi ada perseteruan, tidak lagi ada perpecahan, bisa katakan amin. Tidak lagi ada perpecahan, bisa katakan amin. Saudara, kita hidup di satu bangsa ya, yang sedara begitu banyak peraturan dan begitu banyak etika yang mesti dijaga. Nah, contohnya kalau kita orang-orang Batak, nah kalau kita mau bicara dengan mertua kita, mana boleh kita bicara langsung dengan menatap wajahnya. Kita mesti bicara ke tembok dan tembok akan bicara dengan mertua kita. Nah, sedara itulah, itulah kebudayaan yang ada di tempat kita. Nah, sedara dengan cara seperti ini, nah bagaimana Anda bisa kemudian mengungkapkan rasa hormat Anda, bagaimana Anda bisa kemudian mengungkapkan rasa cinta Anda. Nah, Alkitab mengajarkan dari sejak kita masa kecil, maka kita diajar untuk kemudian dekat dengan Bapak kita. Nah, kedekatan antara seorang anak dengan Bapak, nah dimana tidak ada jarak antara anak dan Bapak, sehingga seorang anak itu kemudian bisa sedara merangkul Bapaknya, dan seorang anak itu bisa mencium Bapaknya. Ada berapa banyak daripada seorang anak yang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang juga ingin kemudian dekat dengan Anda. Dia juga adalah Allah yang memiliki kerinduan untuk bisa menumpahkan kasih sayangnya kepada kita. Berapa banyak Anda yang mengerti itu? Seorang lihat, yang memisahkan kita dengan Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 2, itu adalah dosa dan kesalahan kita. Dan apa yang Tuhan lakukan untuk kemudian menyingkirkan penghalang, yang menghalangi manusia bersekutu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bersekutu bersama dengan manusia. Sedara surga membayar dengan harga yang mahal, yakni surga mengirimkan putra mahkotanya untuk dikorbankan di atas kayu salib, supaya oleh karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kemudian dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu disingkirkan. Sehingga Tuhan itu bisa bersekutu bersama dengan manusia. Nah dengan kata lain, kalau kita mulai bicara soal harga yang dibayar, maka Tuhan membayar harga yang sangat mahal. Dia kemudian untuk bisa bersekutu bersama dengan Anda, maka Tuhan mengorbankan nyawanya, supaya dia bisa bersekutu bersama dengan kita. Bukankah dia adalah Allah yang luar biasa buat kita? Dia bukan Allah yang minta korban dari kita, tapi dia adalah Allah yang berkorban bagi kita. Bisa katakan amin? Sedara ada perbedaan antara kasih manusia kepada Allah, dengan kasih Allah kepada manusia. Nah kita akan mengasihi orang-orang, apabila orang yang kita kasihi itu mau berubah. Kalau dia nakal saudara, maka kita tidak mau mengasihi dia, tapi kalau kemudian dia berubah tidak nakal, maka kita akan kembali mengasihi dia. Kalau dia berbuat kesalahan, kita tidak mau mengasihi, tapi kalau kemudian dia berbuat baik, maka kita akan mengasihi. Itu kasih manusia. Tapi kalau kasih Allah itu beda saudara, dia gak peduli Anda nakal, dia gak peduli kemudian Anda buat kesalahan, kesalahan, tetapi dalam waktu keadaan kita, dalam keadaan yang tidak baik, maka Tuhan turun untuk mengasihi kita. Dan apa yang terjadi? Sedara ini perbedaannya, dia mengasihi kita, dan kasihnya mengubah hidup kita. Amin? Bukan kita berubah baru dia mengasihi, oh tidak. Sedara, kasihnya dicurahkan pada waktu kita memberontak, tapi pada waktu kemudian kasih itu dicurahkan, maka kemudian sedara, kita mulai berubah. Bisa katakan amin? Saya berdoa hari ini, biarlah kasih Tuhan dicurahkan atas hidup sedara, sehingga kita tidak sama seperti yang kemarin. Tuhan mengubah kehidupan kita. Bisa katakan amin? Nah, sedara yang dikasih oleh Tuhan bukan rahasia. Nah, ada berapa banyak anak-anak yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan bapaknya. Saya bertanya kepada banyak pendeta, nah bagaimana hubungan kalian dengan orang tua kalian? Nah, maka kemudian sedara, ada gap, ada kemudian sedara, penghalang, yang menghalangi antara hubungan seorang anak ini dengan bapak. Sehingga sedara, bapak tidak sanggup untuk mencurahkan isi hatinya, bapak tidak sanggup untuk kemudian mengasihi anak sebagaimana seharusnya, dan anak juga tidak tahu bagaimana cara mengasihi bapaknya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat sedara, beberapa contoh di dalam Alkitab. Nah, mari yang pertama kita buka dari Injil Markus, Fasal yang ke-10, nah kita baca ayat yang ke-16, mari kita lihat sama-sama, yuk 2, 3. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Bisa katakan amin. Nah, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada waktu Tuhan bercemu dengan anak-anak. Sedara, Tuhan mulai memeluk anak-anak, dan kemudian Tuhan menumpangkan tangan atas anak-anak, dan Tuhan memberkati anak-anak. Nah, bapak ibu, pertanyaannya, sedara, pernahkah Anda kemudian memeluk anak-anak Anda, dan pernahkah Anda kemudian sedara memberkati anak-anak Anda, setelah mereka bukan bayi lagi, mereka bukan anak-anak lagi, tetapi mereka sudah menjadi orang yang dewasa. Sedara, adat kita yang membuat kita kemudian berpikir, oh dia sudah dewasa, bagaimana mungkin saya perlakukan anak saya seperti anak-anak. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nah, saya ingin tampilkan ada tiga contoh dari tujuh contoh. Nah, mengapa kita perlu kemudian pelukan, kita perlu dipeluk dan kita perlu memeluk. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. Nah, sedara, hanya contohnya ini bukan contoh bapak dan anak, tapi ini adalah contoh daripada pelukan. Jadi jangan kemudian disalah mengerti. Nah, sedara, pelukan yang seperti ini, itu kemudian terjadi oleh karena rasa rindu yang sangat dalam. Dan kemudian oleh karena kegembiraan, karena sukacita bertemu dengan orang yang kita cintai, maka kemudian pada waktu kita bertemu, maka kita kemudian berpelukan. Nah, yang kedua, sedara, mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini adalah pelukan dari belakang. Setiap pagi, ya, maka saya tidak malu saksikan ini, ya, istri saya juga mengikuti live streaming pada hari ini. Nah, maka setiap pagi, sedara, bangun, maka saya memeluk istri saya dari belakang. Nah, kenapa kemudian, sedara, ya, kita memeluk dari belakang? Karena pelukan dari belakang itu akan kemudian memberikan rasa nyaman dan rasa hangat. Nah, anak-anak, kalau anda peluk, sedara, percayalah, maka mereka merasa bahwa, sedara, ada perlindungan, ada tempat di mana mereka itu berlindung. Ada tempat di mana itu mereka kemudian berlari, pada waktu kemudian mereka dalam keadaan yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, tahukah anda bahwa Bapak itu sebagai tempat perlindungan daripada kita? Dan sebagai penolong dalam kesesakan, dia adalah Tuhan yang sangat terbukti dan telah terbukti. bisa katakan amin. Nah, saya kemudian mau cerita kepada anda, nah, kenapa orang itu kemudian bisa menjadi, ya, menjadi pemarah dan kata-katanya tajam? Percayalah, orang yang kata-katanya tajam, dan orang yang gampang marah, itu adalah orang yang luka. Nah, kalau dia luka, anda bisa lihat dari mukanya, mukanya juga luka. Kalau orang baik, lihat dari mukanya. Nah, sedara, Tuhan berkata kepada kain, kain, tidakkah wajahmu akan berseri-seri? Kalau engkau tidak berbuat baik, maka mukanya muram. Jadi orang yang mukanya muram terus, ya. Nah, itu kurang banyak berbuat baik. Kalau orang banyak berbuat baik, mukanya pasti, nah, pasti berseri-seri. Coba lihat dulu kiri-kanan, berseri-seri enggak? Nah, kalau tidak berseri-seri, nah, ayo, lakukan perbuatan baik yang lebih lagi. Percayalah, kalau anda lakukan perbuatan baik yang lebih lagi, muka anda akan berseri-seri. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Nah, jadi, kalau luka tidak disembuhkan, maka ini akan terjadi. Anda akan jadi pahit. Keluarlah kepahitan, bitterness. Nah, kalau sudah pahit, masih enggak diladenin juga, anda akan berontak. Kenapa anak berontak kepada orang tua? Kenapa istri berontak kepada suami? Sudara, oleh karena, sudah pahit hatinya, bukan luka lagi. Dan kalau sudah pahit, Sudara, didiamkan, ya, enggak diperdulikan juga, maka kemudian naik ke stage berikutnya, nah, mulai gangguan. saya berdoa, tidak ada sampai kemudian yang tujuh lewat lima. Nah, biarlah kasih Tuhan, itu akan memulihkan kita semuanya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, Ajarilah kami ini saling mengampuni, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kudusnya balas. Saya minta musik, luka 7 ayat 45. Nah, tahukah Anda bahwa Tuhan itu senang dicium? Halo? Loh, Bapak menghendaki, penyembah-penyembah, demikian. Nah, artinya, saudara, Tuhan itu adalah pribadi juga yang senang dicium. Nah, mari kita lihat contoh. Ya, nah, pada suatu hari, maka Tuhan itu ada di rumah Simon, orang Farisi. Nah, pada waktu Tuhan ada di rumah Simon, orang Farisi, maka datanglah seorang perempuan berdosa, yang menangis di kaki Tuhan Yesus, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan berdosa, rambutnya, dan tidak henti-hentinya, perempuan ini menciumi kaki Tuhan Yesus, dan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Maka kemudian Simon, dan teman-teman yang lain, saudara, mulai komplain. Tidak tahukah Tuhan, siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah perempuan yang sangat berdosa, yang tinggal di kota itu. Kalau Anda baca literatur, maka perempuan ini adalah, dulu mantan pelacur, tapi dia sudah tua, dan dia memiliki beberapa orang, wanita yang ada di bawahnya, yang kemudian saudara, dia jual kepada laki-laki, dan dia hidup sebagai mucikari. Nah inilah wanita ini. Wanita ini kemudian menangis dan menciumi kaki Tuhan Yesus, dan pada waktu Simon risih. So, masa Tuhan dicium oleh perempuan seperti ini? Apakah itu pantas? Saudara, jawaban Tuhan itu sangat mengejutkan. Tuhan berkata begini, engkau tidak mencium aku, tetapi perempuan ini sejak aku masuk, ya tidak henti-hentinya mencium aku. Nah, saya mau tanya, kalau Anda baca ayat ini, Tuhan senang gak dicium? Senang saudara. Saya tanya kepada anak-anak saya, nah, ya, Kak, Dek, Kakak sama Dede senang gak kalau Papa cium? Oh, senang. Dan saya juga kemudian surah bicara dengan anak-anak saya, bukan kalian saja yang senang dicium, Papa juga senang untuk dicium. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah saudara, mari kita lihat beberapa contoh lagi. Ya, nah, karena waktunya habis, nah, saya ingin memberikan dua ayat kepada Anda, ya, 2 Korintus 13 ayat yang ke-12, 2 Korintus 13 ayat yang ke-12, ada lima ayat dalam Alkitab, yang berbicara tentang cium kudus. Ya, saudara, cium kudus ini diambil dari kata filema, yang kemudian diambil dari kata akar kata, kata filia, yang artinya adalah brotherly love. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, mengapa Alkitab mengajarkan, supaya kita itu kemudian, saudara, mengembangkan kasih persaudaraan. sehingga pada waktu kemudian, saudara, kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, maka kemudian kita membagi, membagi kasih kita, dan kita kemudian, saudara, membagi rasa aman, kepada saudara-saudara kita, dengan kemudian memberikan cium kudus. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena, ya, Anda lihat, pada waktu kemudian, saudara, Anda mengasihi, maka kasih Anda, itu adalah dasar, di mana Anda itu mulai membagi, dan Anda itu memberi. Nah, perhatikan baik, ya, pada hari-hari terakhir, kasih kebanyakan orang menjadi, dingin. Kenapa orang tidak mau memberitakan Injil, karena kasihnya kurang. Nah, bagaimana cara kita itu menjaga, api cinta kita, kita menjaga kasih kita. Saudara, Anda perlu kemudian belajar menyembah. How to worship. Bagaimana kita kemudian dekat dengan Tuhan, kita kemudian, saudara, bisa diubah oleh kasihnya, sehingga, kita bisa mengasihi, sama seperti Tuhan itu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, nah, mari kita akan lihat, beberapa ayat yang terakhir. Nah, kita buka di dalam Amsal 27, ayat yang kelima. Amsal 27, ayat yang kelima, mari kita baca, dua, tiga, lebih baik teguran yang nyata-nyata, daripada kasih yang tersembunyi. Nah, saudara, ya, kenapa Anda lihat, bobot daripada penyembahan kita, ada yang kemudian bobotnya begitu berat, ada yang kemudian bobotnya enteng, cemplang. Nah, karena begini, ya, Anda boleh menjadi seorang penyanyi yang hebat, Anda boleh punya, ya, kemampuan memainkan alat musik yang luar biasa, tapi kalau Anda tidak punya emosi, percayalah, ya, Anda punya musik, Anda punya pujian, itu cemplang. Nah, pujian yang memiliki bobot, adalah pujian yang dinyanyikan, pada waktu kemudian, saudara, kita menumpahkan seluruh emosi kita. Kita menumpahkan seluruh kasih yang ada di dalam kita, ini kemudian, saudara, kita mulai salurkan melalui pujian dan penyembahan kita. Kita mulai salurkan di dalam pelayanan kita, kita mulai salurkan di dalam kotbah-kotbah kita. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Mother Tirisa, maka dia berkata begini, yang paling penting buat kita bukan apa yang kita lakukan. Yang paling penting buat kita adalah, seberapa banyak kasih, kasih itu bicara perasaan, seberapa banyak kasih yang kita taruh di dalam pekerjaan kita. Jadi, kalau Anda melayani, nah, apa yang mendorong Anda? Uangkah? Hartakah? Popularitaskah yang mendorong? Atau Anda digerakkan oleh kasih? Setelah pada waktu kemudian, Anda mulai kemudian, sedara, digerakkan oleh kasih, maka percayalah, Alkitab mencatat dalam kitab Galatia, iman akan bekerja oleh karena kasih. Pada waktu kemudian, sedara, Anda memuji dengan kasih, Anda melayani dengan kasih, maka apa yang Anda imani, maka iman di dalam diri Anda, akan bekerja, dan Anda akan melihat, perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Satu lagi, nah saya akan tutup dengan 1 Yohanes fasal 4, ayat yang ke-20. 1 Yohanes fasal yang ke-4, ayat yang ke-20. Mari kita akan baca, bersama-sama yuk. Dua, tiga, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bisa katakan amin, bisa katakan amin, nah lebih mudah mana, mengasihi yang kelihatan, atau mengasihi yang tidak kelihatan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Di gereja, banyak orang yang lebih mudah mengasihi yang tidak kelihatan, daripada yang kelihatan. Itu namanya ilmu kebatinan. Jadi ngebabtiin terus, ada, saya punya dua orang loh saudara, teman, yang sampai hari ini, usianya lebih tua dari saya yang tidak kawin. Tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena begini, kalau lihat seorang perempuan, dan dia naksir, tidak pernah kemudian saudara, didatangi dan kasih tahu, eh, nama kamu siapa? Kenalan dulu, dan kemudian saudara, di satu waktu yang tepat, nyatakan, saya mau menikah dengan kamu. Nah, apakah kamu bersedia, untuk menjadi istri saya? Tidak pernah berani. Karena tidak pernah berani, apa yang terjadi? Saudara, sudah 60 tahun umurnya, sampai dengan hari ini, belum kawin-kawin. Nah, dia tanya, kenapa kok saya masih belum kawin? Tuhan tidak kasih saya jodoh. Saya bilang, bukan Tuhan tidak kasih kamu jodoh. Masalahnya adalah, kamu tidak berani ngomong. Nah, coba, berani ngomong, belajar, untuk kemudian mengekspresikan. Bagaimana caranya, sejak dari kita masih kanak-kanak, kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Percayalah, pada waktu kemudian saudara, Anda belajar untuk mengasihi Tuhan, yang tidak kelihatan, maka dengan mudahnya, Anda bisa mengasihi, anak-anak Anda, bapak-bapak Anda, yang kelihatan dalam dunia ini. Dan pada waktu mereka menikmati kasih, yang daripada Tuhan, percayalah, kasih itu akan mengubah, masyarakat yang ada di sekeliling kita. Amin. Ajarilah kami ini saling. Mari hamba-hambat Tuhan kita maju, Ajarilah kami ini saling menampungi, Ajarilah kami ini saling menampungi, Ajarilah kami ini saling menampungi, Ajarilah kami ini kasih, kasih-Mu yang dikasih-Mu, segera langsung atasnya. Saudara, saya punya empat ekor anjing, dua di Medan, dua di Jakarta, yang di Medan ini Koli, tapi yang di Jakarta itu Malam Yud. Malam Yud itu besar sekali anjingnya sebesar ini, Pak Jerry tahu anjing saya. Nah, kalau saya datang saudara, maka kemudian saudara dia memanggil, Wuh, 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 gitu. Nah, saudara, saya tahu kalau saya dipanggil, maka ya, dia kemudian duduk di samping saya, dan kemudian minta disayang. Nah, kalau anjing Koli saya, Pak Jerry tahu itu. Kalau saya datang saudara, berdiri di depan pintu, gak ngomong apa-apa. Nah, sambil malu-malu, karena anjing perempuan saudara. Nah, kalau sudah lihat begitu, saya tahu. Oh, minta disayang, saya sayang-sayang. Nah, tahukah Anda, perbedaan anjing yang sering disayang, dengan anjing yang tidak pernah disayang. Anjing yang disayang, itu tenang bawaannya. Mengapa? Karena tahu, ada leadernya, yang melindungi dia. Ada pimpinannya, yang menyayangi dia. Saudara, lihat, kenapa banyak perempuan binal? Kenapa banyak laki-laki gatel? eh, ini benar, Anda betul. Mungkin mikir, oh Pak Bambang bercanda. No, 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 no. Perempuan binal, dan laki-laki gatel, karena kurang disayang. kalau Anda kemudian, saudara, dapat kasih sayang yang cukup di rumah, percayalah, Anda enggak cari di luar. Tapi kalau Anda jaim, begitu dipeluk oleh suami, mau apa sih? baru jem berapa ini? Nah, saudara, percayalah, percayalah, ya, nanti suami Anda, nah, akan jadi suami yang, eh, saya enggak ngomong gitu loh. Titik, 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 gitu. Nah, suami juga begitu kan. Kalau kemudian, saudara, ya, istrinya mulai deket-deket, deket-deket. Duit lagi, duit lagi. Sudah selesailah. Ya, nah, ayo, kita berubah. Amen. Nah, kita belajar mengasihi dengan kasih yang ku kudus, kasih yang tu tulus. Amen. Nah, saudara, jangan dicampur antara nafsu dan kasih itu lain, nanti pelajarannya lain. Ya, pelajarannya lain. Tapi hari ini, nah, mari, saudara, kita mulai belajar untuk mengungkapkan perasaan kita. Kalau Anda sayang, saudara, ngomong, saya juga dengan anak-anak saya ngomong kok. Kalau anak-anak saya, saudara, berhasil dalam-dalam sekolahnya, nah, atau kemudian mereka menjadi juara di kompetisi, maka saya kemudian sebagai bapaknya, akan datang, Kak, Dek, selamat. Kalian berhasil untuk kemudian menjadi juara. Papa, mama, bangga dengan kalian. Nah, saudara, anak-anak senang. Tapi setelah mereka senang, saudara, karena kan kalau ikut kompetisi kan dapat-dapat hadiah. Dan kalau di Jakarta, saudara, kompetisi dapatnya jutaan, saudara. Nah, kalau sudah dapat uang jutaan, maka saya berkata kepada anak saya, Dek, Kak, bagian papa mana? Nah, anak-anak kan sudah bilang gini, ah, papa mah sudah banyak duitnya, gak usah, beliin mama aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah dengar, bukan kita mau uang anak kita, bukan. Tetapi, saudara, kita mau perhatian daripada anak kita, kasih daripada anak kita. Bukan soal duitnya, oh, enggak, enggak, enggak. Nah, demikian juga Tuhan. Dia bukan mau kekayaan kita, enggak. Tapi dia mau, rasa hormat kita. Waktu kita kemudian, saudara, menyatakan kasih kita, kita kemudian memberi pemberian-pemberian kita, maka percayalah, saudara, mungkin pemberian Anda, tidak ada artinya. Tetapi, pemberian yang tidak ada artinya ini, percayalah, itu sangat menyentuh hati Tuhan. Amen. Nah, kita mesti belajar yang seperti ini. Anda setuju dengan saya? Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami berdosa kepada Tuhan, apabila begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, maka pada pagi, pada siang hari ini kami mohonkan pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan sanggup mengubah kami. Kami tidak perlu berubah untuk menarik kasih-Mu, tetapi kasih-Mu yang dicurahkan akan mengubah kami. berkat kuat atas perjamuan kudus ini, kami sambut penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersama dengan saya katakan, Amin. Amin. Kasih-Mu pasti lembap lembu, Kasih-Mu pasti memaafkan, Kasih-Mu pasti murah hati, Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Ajarilah kami ingin saling mengasihi, Ajarilah kami ingin saling mengasihi, Ajarilah kami ingin kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ingin saling mengasihi, 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 Kasih-Mu mayonnaise canadi, Ajarilah kami ingin saling mengasihi, Ajarilah kami ingin saling mengasihi, Nah ada berapa banyak anda yang belum menerima roti dan anggur Bisa lambaikan tangan saudara yang belum Nah kalau semua sudah mari kita bangkit berdiri bersama-sama Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti Mari kita angkat roti tinggi-tinggi Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Saudara yang dikasih oleh Tuhan bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Makanlah Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Saudara yang dikasih oleh Tuhan bukankah Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Minumlah Saudara mari buka kedua tangan saudara dan ucapkan syukur Terima kasih 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 Tuhan hambamu berdoa biarlah kasih mu Tercurah atas hidup kami Sehingga setiap kami akan mengalami perubahan demi perubahan Kami berdoa buat bangsa kami Kami berdoa buat negeri kami Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan kami mohonkan